Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tangguh ini ada handphone OPPO dengan kasus lupa kunci layarnya kita akan cek dulu serinya melalui menu panggilan darurat kemudian kita dialkan bintang pagar 899 pagar masuk ke menu software version disini untuk modelnya adalah OPPO A73 walaupun sekilas tampak seperti OPPO F5 karena secara desain handphone ini mirip sekali dengan OPPO F5 walaupun secara model sudah tertera OPPO A73 namun sebagian teman-teman penjual handphone menganggap atau menyebut handphone ini adalah OPPO F5 Distributor oke sekarang kita matikan dulu handphonenya kemudian kita akan coba untuk masuk ke recovery mode kita akan mencoba menghapus kunci layarnya melalui recovery mode dengan cara menekan tombol volume dan tombol power ketika handphone mati kemudian handphone akan otomatis masuk ke recovery mode dengan tulisan recovery mode di pojok kiri bawah layarnya kita tunggu sebentar sampai handphone ini masuk ke menu recovery mode seperti ini kemudian kita bisa memilih menu English kemudian kita coba untuk pilih menu web data dan ternyata kita diminta untuk mengkonfirmasi kunci layarnya ketika kita ingin melakukan web data via recovery mode jelas kita tidak tahu karena kasus handphone ini adalah lupa kunci layarnya oke handphonenya kita matikan dulu selanjutnya kita akan menggunakan MRTK dongle mungkin teman-teman banyak yang jengkel ketika melihat MRTK dongle ini karena statusnya sekarang MRTK dongle sudah off kita tidak tahu kapan hidup lagi namun masih bisa kita gunakan dengan aktifasi pihak ketiga jadi bagi teman-teman yang masih memiliki MRTK dongle sebaiknya jangan dibuang silahkan lakukan aktifasi lagi dan untuk jasa aktifasi ulang MRT teman-teman bisa hubungi WhatsApp yang nomornya sudah aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi kemudian untuk versi MRT yang bisa kita aktifasi ulang adalah versi terbaik dari MRTK yaitu MRT versi 3.95 untuk menggunakan versi aktifasi ulang MRTK V3.95 ini sebetulnya kita tidak perlu menggunakan koneksi internet kita bisa menjalankan MRTK versi 3.95 ini dengan cara offline setelah kita membeli aktifasi ulangnya namun untuk menjalankan MRT ini memang kadangkala sedikit susah kita harus berulang kali menjalankan loadernya atau peluncurnya memang secara teknis ini bukan MRTK versi resmi jadi versi yang dimodifikasi sehingga MRTK ini masih bisa digunakan namun tetap harus menggunakan atau menghubungkan dongle MRTK fisik ke komputer atau ke laptop yang kita gunakan perhatikan ini kita sudah mencoba untuk menjalankan MRTK menggunakan loader MRT 3.95 yang diberikan oleh seller aktifasinya namun tetap saja belum bisa berjalan tetap sabar kita tunggu saja sampai MRT-nya bisa kita jalankan mungkin kita bisa sampai 2-3 kali mencoba baru MRTK bisa kita jalankan aktifasi ulang MRT ini aku sarankan bagi teman-teman yang sudah memiliki dongle MRT daripada nganggur lebih baik kita aktifasi ulang lagi dan untuk harga aktifasinya sangat murah sekali namun aku tidak menyarankan bagi teman-teman yang belum memiliki MRTK dongle sebaiknya bagi teman-teman yang belum atau yang tidak punya MRTK dongle jangan membeli MRTK dongle silahkan cari tool lain sebagai alternatifnya oke perhatikan untuk MRT-nya gagal kita jalankan ada keterangan not responding bisa kita end text dulu saja menggunakan text manager kemudian kita pilih clear pada loader-nya dan kita jalankan lagi dengan memilih menu runfig pada loader-nya kita tunggu sebentar sampai MRTK versi 3.95-nya berjalan dengan normal sekali lagi bagi teman-teman yang belum memiliki MRTK dongle fisik yang seperti flash disk tadi sebaiknya jangan membeli dongle ini silahkan gunakan tool alternatif lainnya seperti GSM Sulteng, Unlock Tool, ataupun XWA Tool oke ini dia untuk MRTK versi 3.95 sudah berhasil kita jalankan selanjutnya kita masuk ke menu OPPO saja kemudian untuk modelnya kita cari OPPO F5 karena kebetulan untuk OPPO A73 Cina dan OPPO F5 itu sama ya kemudian untuk port-nya kita pilih auto dan operation option-nya kita pilih format dalam kurung unlock kemudian kita klik tombol start dan selanjutnya kita hubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data dalam posisi off kita tekan kedua tombol volume pada handphonenya kemudian kita hubungkan handphone ini menggunakan kabel data ke komputer dan kita tunggu sampai handphonenya terbaca oleh MRTK ini dia ketika handphone sudah terbaca oleh MRTK lepaskan menekan kedua tombol volume dan kita tunggu sebentar handphone akan langsung masuk ke metamode jadi untuk menghapus kunci layar pada OPPO F5 OPPO A73 Cina kita tidak perlu melakukan test point tidak perlu membungkar casing belakangnya via metamode saja kemudian sudah selesai ada keterangan all is done pada MRT-nya dan handphone otomatis restart kemudian masuk ke recovery mode untuk melakukan proses auto wipe data jadi kita tidak perlu repot-repot menekan tombol volume bawah dan tombol power untuk masuk ke recovery mode handphone akan otomatis masuk ke recovery mode dan melakukan wipe data perhatikan sudah selesai untuk proses web datanya handphone akan restart kembali kemudian menyala di tampilan logo OPPO untuk selanjutnya melakukan proses loading yang lumayan lama jadi bisa kita letakkan dulu handphonenya bagi teman-teman yang sudah pernah membeli MRT 3.95 versi aktifasi ulang ini mungkin pernah gagal pada saat menjalankan MRT-nya aku pun sering begitu kadangkala MRT sudah kita install tetap saja tidak bisa kita gunakan ulang atau hanya sekali saja setelah install kemudian untuk berikutnya MRT tidak bisa dijalankan lagi untuk mengatasinya teman-teman bisa mematikan dulu antivirus pada Windows yang digunakan kemudian teman-teman bisa install ulang MRT-nya setelah itu jalankan loader-nya selalu install ulang sebelum kita menggunakan MRT ini agar MRT versi 3.95 aktifasi ulang bisa kita gunakan tampaknya untuk proses loading sudah selesai langsung saja kita bypass handphone ini masuk ke tampilan menu tanpa harus kita setup dengan cara pilih menu emergency call atau panggilan darurat kemudian dial ke bintang pagar 813 pagar maka handphone akan masuk ke menu dengan otomatis seperti ini sekaligus untuk bypass akun Google-nya kita tidak perlu capek-capek melakukan setup pada handphone ini oke kita cek dulu di bagian setting kemudian tentang ponsel ini adalah Oppo A73 Cina atau F5 Distributor oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami Wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota